Hai semua, kembali lagi di channel saya, Kakak Ina Channel Di video kali ini, saya membagikan resep bolu red velvet kukus Hanya dengan menggunakan duat telur, mengembang sempurna dan anti seret Yang pasti rasanya sangat enak Buat kalian yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke cara membuat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Kakak Ina Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 120 gram gula pasir Pecahkan 2 butir telur Setengah sendok teh SP boleh diganti dengan TBM atau Ovalet Vanili cair secukupnya, boleh diganti dengan vanili bubuk Selanjutnya, ini akan saya mixer dengan kecepatan paling tinggi Hingga telurnya mengembang putih kental Jika telurnya sudah mengembang putih kental seperti ini, ini sudah cukup Kita matikan mixer Selanjutnya, tambahkan 120 gram tepung terigu Setengah sendok teh baking powder 100 ml minyak goreng 20 gram susu kental manis Terakhir, tambahkan pasta red velvet secukupnya Selanjutnya, ini akan saya campur rata menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur merata saja Jika sudah seperti ini, kita matikan mixernya Selanjutnya, bantu ratakan menggunakan spatula Seperti ini sudah Ini siap untuk kita kukus Kemudian siapkan loyang Di sini loyangnya sudah saya oles tipis menggunakan karlo Kemudian kita tuang semua adonan bolunya Kemudian bantu ratakan adonan menggunakan tusuk sate seperti di video Seperti ini sudah cukup Kemudian ini siap untuk kita kukus Sebelumnya, saya sudah panaskan panci dan di sini airnya sudah mendidih Kemudian ini akan saya kukus kurang lebih 25 menit atau hingga matang Gunakan api sedang cenderung kecil untuk mengukus Terima kasih telah menonton! Setelah 25 menit ini kue bolunya sudah matang Kita matikan api kompor Selanjutnya ini langsung kita angkat Kemudian kita keluarkan bolu dari dalam loyang Kita sisir bagian pinggir bolu Agar memudahkan untuk mengeluarkan kue dari dalam loyang Seperti ini hasilnya, sangat cantik Selanjutnya ini kita potong-potong sesuai selera Potong kue sesuai selera Kue siap untuk disajikan Sekian resep saya kali ini Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya